Halo, selamat bertemu kembali di dapurnya Omagisan. Hari ini saya ingin memasak yaitu ikan cengcuan. Yang biasanya ini dimasak bagi kaum Tiongkok, biasanya memasak saat perayaan. Hari ini saya ingin memasak ikan cengcuan. Masakan ini adalah masakan mama saya. Biasanya kalau hari perayaan itu bisa biasa membuat orang Tiongkok membuat masakan ini dari memakai ikan bandeng. Ayo kita ikutin cara memasaknya. Tonton videonya ya sampai selesai. Bahan-bahan utamanya adalah dari ikan gurame. Ikan gurame saya memakai hari ini adalah dua ekor ikan gurame yang sudah saya goreng terlebih dahulu. Seperti biasa ya ibu-ibu, teman-teman semuanya, cara menggoreng ikan yaitu dicuci bersih, dibuang insangnya, kemudian dirumuri garam dan jeruk. Setelah itu baru kita goreng, jangan terlalu kering mungkin menggorengnya ya. Asal kuning kemasan, lalu kita angkat. Yuk kita ikuti bahan-bahannya. Baik, bahan-bahannya untuk membuat ikan cengcuan adalah disini saya taruh tiga butir bawang putih, bisa dicincang dan bisa juga diiris. Kemudian kira-kira sepuluh butir bawang merah yang akan diiris nantinya. Kemudian ada jahe ya, ada dua ruas jahe di situ. Kemudian ada tiga cabai merah besar, nanti akan saya buang bijinya dan saya akan iris-iris. Kemudian ada sepuluh butir, sepuluh butir kira-kira ini ya, lombok merah besar. Kemudian ada dua buah tomat besar merah. Kemudian ini ada tomat mengkal dan ada tomat hijau. Saya dapat dari pohon tadi di depan. Ya, kira-kira dua buah lah ya tomat hijaunya ya untuk rasa asam. Boleh diganti juga dengan belimbing muluh ya. Kalau orang Sunda bilang mungkin itu celincing. Kemudian ini dua batang bawang daun yang nanti akan dipotong-potong juga untuk garnisnya ya. Kemudian di sini tentunya memakai nanti minyak boreng. Saya memakai minyak boreng masola ya. Ini yang tiga sendok makan. Kemudian saya akan memakai sawis tiram vegetarian. Harian ini saya memakai merek Likungki ya. Satu sendok makan. Kemudian saya akan memakai tauco-nya. Yaitu tiga sendok makan tauco-nya kita. Kemudian saya akan memakai kecap bangau. Ya, tiga sendok makan kecap bangau. Kemudian nanti saya akan memakai gula merah ya. Gula sembut satu sendok makan saja. Kemudian nanti saya akan memakai garam. Garamnya saya memakai garam revinam. Ya. Kemudian saya memakai satu sendok teh penjegap rasa. Poto-le itu opsional. Ya, opsional boleh pakai atau tidak. Kemudian untuk pengentalnya saya akan memakai tapioca cap pak tani. Seperti ini ya. Kita sering kalau melihat di restoran itu kental-kental ya. Jadi kita boleh pakai pengental dan boleh juga tidak. Nah, ini air yang saya sudah siapkan. Air panas sebanyak 750 cc. Baik, kita ikuti terus ya. Bapak, ibu, teman-teman, dan sahabat semua bagaimana cara memasaknya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, penggembar masak semua. Ini bahan-bahan yang tadi. Yang omagisan sudah iris-iris dan potong-potong seperti begini ya. Baik, kita ikuti terus cara memasaknya. Nah, sekarang kita sudah siap akan memasak. Ini kompornya sudah dinyalakan. Kemudian kita akan taruh minyak gorengnya. Ya, 3 sendok makan. Minyak gorengnya sudah masuk. Ya, ini kita tunggu panas dulu. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih. Ini bawang merah dan bawang putihnya sudah masuk. Kita akan masukkan jahe ya, sama kunyitnya. Ini bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Sudah masuk sampai layu. Kemudian kita akan masukkan ini ya, tomat dan cabai. Ini tomat dan cabai. Sampai layu juga ya. Ini agak gosong kalau pakai keramik. Masaknya seperti begini ya. Agak sedikit gosong. Oke, sampai dia layu ya. Dia layu. Dan sampai harum. Sudah layu, kita akan masukkan ini air, air panas tadi yang sudah kita siapkan. Sampai agak mendidih dulu. Baru kita akan masukkan bumbu-bumbu yang lainnya ya. Ini ya, ibu-ibu, bapak, penggembar masak semua. Kita akan masukkan kecapnya. Kecap manis. Tiga sendok makan. Kemudian ini gula merah. Gula merah tadi diaduk. Kemudian kita akan masukkan tauco. Tauco kokita. Ini tiga sendok makan. Lebih harum, lebih banyak tauco-nya ya. Kemudian kita akan masukkan saus tiram vegetarian. Ya. Satu sendok makan. Oh, cukup. Oke. Sudah harum. Harum sekali. Banyak air. Karena di rumah, di sini banyak penggemar. Penggemar berkuah. Ya. Sekarang, kita masukkan. Kita coba dulu ya. Dirasa dulu ya. Sebelum taruh garam, dirasa dulu. Karena bahan-bahan ini sudah mengandung garam. Seperti dari tauco, dari saus vegetarian ya. Apabila kurang, bisa ditambahkan setengah sendok teh garamnya. Ya. Ini seperti saya. Saya rasa ini kurang. Jadi saya tambahkan setengah sendok teh garamnya ya. Totole opsional, bisa dipakai atau tidak. Ini saya pakai totole. Saya masukkan semuanya ya. Oke. Sudah mendidih. Bila masih menginginkan warnanya kurang. Kurang apa? Kurang merah di sini ya. Bisa ditambah lagi kecap. Kecap manis. Ya. Saya kepengen warnanya agak coklat. Jadi saya tambah lagi 2 sendok makan. Kecap ya. Jadi warnanya sudah berubah. Sudah lebih coklat. Ya. Seperti begini. Kemudian dirasa deh. Masak. Kita mau rasa dulu ya. Sudah mendidih dia. Sudah enak. Buat saya ini sudah pas. Nah dia sudah mendidih. Ini juga sama. Tepung kanji yang sudah saya encerkan. Ini opsional juga ya. Kalau di restoran biasanya semua disajikan dalam keadaan kental. Jadi saya memakai tepung kanji. Saya kentalkan dengan tepung kanji. Kekentalannya sesuai selera ya. Ibu, bapak, dan sahabat semua penggemar masak. Saya mau semua saja. Saya suka kental-kental ya. Oke. Sekarang ini sudah jadi. Sudah. Tinggal kita mau makan. Masa lagi. Sedikit lagi. Kurang apa. Enak. Enak. Enak sekali. Segar. Tidak terlalu pedas. Karena ini ada cucu. Tidak boleh makan pedas. Makanya saya tadi buat cabai merahnya dibuang buji. Yang jadi iris-iris untuk garnis. Kemudian ini dibiarkan utuh. Apabila yang ingin pedas. Tinggal dipotong. Nanti lomboknya. Ada dua ikan gurame. Yang satu ini saya akan siram. Biasa ini ala resto. Hanya disiram. Baik. Kita akan siram. Kita akan siram ikannya. Seperti ini. Hmm. Enak. Seperti gini. Seperti ini. Kemudian. Kemudian kita akan garnis. Di atas ini. Seperti ini. Ya. Ini satu. Kemudian yang satunya. Yang satu ikan ini. Saya ingin masukkan ke dalam. Karena kepingin lebih meresap. Bumbu. Bumbunya. Seperti ini. Kepingin lebih meresap. Bumbunya. Dan bawang daunnya juga. Kepingin saya kasih masak. Matap. Seperti begini. Sudah lapar ya. Dulu-dulu ya. Kita lihat seperti begini. Kita sudah bosan. Memasak ikan. Dicarica terus. Diboreng-goreng terus. Ya. Sekarang kita juga mau pergi ke restoran. Juga pandemi. Seperti begini. Kita agak susah. Sekarang kita bisa buat. Di rumah. Sendiri. Inilah ikan gurame cengcuan. Alat omagisan. Selamat mencoba. Selamat menikmati. Apabila sudah masak. Oke. Sampai bertemu kembali. Di resep-resep yang menindak. Ya. Jadi apabila. Bapak ibu bertenang. Mohon. Tolong di subscribe. Di like. Dan share. Andren1. Solamat menikmati. Sampai jumpa. Jangan. Terima kasih.